oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua di video kali ini saya kedatangan pasien Honda Beatpop tipe-tipe Honda Beat ISP atau stator Adam atau Scoopy atau vario disini kita mengalami motor dengan mati total tidak ada koneksi sama sekali kita kontak tidak menyala satu ini udah kita rubah kabel udah kita bongkar kita pelajarin kita teliti kabel jalur masing-masing tidak ada koneksi kabel yang putus atau konek atau kabel putus biasanya dia motor tipe Honda ini biasanya kendala di bagian rumah cycling atau rumah relight di sini fokus utamanya di sini guys jadi suka kendal ini udah kita bongkar Hai mudah-mudahan sih biasanya ada yang kendal nih dengan motor tipe Honda ya Hai atau di bagian bawah kabel jalur ini nih suka yang putus ini namanya ada rumah sakar atau rumah rilai rumah sekring ya Hai nih Mari kita cek satu-satu dari yang posisi dari bagian sekring udah kita cek tidak ada koneksi sekali nah ini kontak nih kada ada kabel tidak ada yang Hai jika kalian menghadapi masalah seperti ini kita jangan ponis dengan sistem itu dan langsung ganti aja guys kita harus mengetahui semua jauh-jauh kabel yang ada di bagian pemotor ini makanya kita cek biasanya di rumah sifat ini guys kita bongkar Mari kita akan coba jemper di bagian relay-relay kontak kita coba Hai semua shipping bagus-bagus nih Ayo kita jemper nih guys menggunakan bagian bawah ya guys Sipot Sipot bawah ya terkabanya hai 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 Gampur nah Ketika kita jumper Ini kontak udah mulai menyala guys Seharusnya Tim motor udah menyala Semua nih Seperti di kontak begini harusnya udah Menyalanya di bagian pupang udah menyala Ini motor harusnya udah bisa starter Cuman ini motor udah bisa Bisa starter sama sekali Nah itu yang kita bingungkan Makanya kita harus bener-bener Teliti Kita cari bagian-bagian kabel Yang kendor Kita cek 11 Ini udah hampir Udah ketemu titik terangnya Udah di kontak udah mulai menyala Nah kita mulai jumper Di bagian pupang nih guys Kabelnya warna Kita cari dulu Kabelnya Jalur listriknya Atau jalur masanya nih Jalur masanya kita Di bagian icu Kabel pupang ada warna coklat Oke Biasanya kabel masak Gak mau ekor Kita jemper Apakah pupang bunyi Atau tidak Kalau mintakan Dengar bunyi Dengar bunyi Kita akan jemper di bagian Rumah kontak Pupang udah mulai bunyi Berarti jalur pupang Tidak ada koneksi kabel Kita jemper ya guys Kita jemper bagian kontaknya Dan bagian rumah pupang Yang masa kita jemper dulu Semoga di kendalanya Di situ Keputus guys Biasanya Nah Popang udah mulai kedengeran nih Berarti di masa Pupang ada yang putus Perusakannya Masing-masing Berbeda-beda Jadi Kita harus benar-benar Meneliti Jalur-jalur kabel ini Fungsinya apa-apa Di sini ada Ukuran 2 5 Amper Atau 5 Amper 10 Amper Di sini Ini kabel Apa Buat Sikring Buat Rumah pupang Jalur Warna hijau Kemudian Ada Jalur Warna hitam Putih Nah Di sini Di sini Untuk lampu Dan krecikan Dan lain-lainnya Nah Ini Kita krecik Kita jamper gini Ini kontak Tidak berputih Nah Terus 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 Kemudian Kita menggunakan Sikring Wondel TV ini Guys Nah Kita jamper Di bagian Warna strip Hitam Nah Ini harusnya Sudah Nyala Kenapa Ini tidak Menyala Kita Jamper lagi Bagian Oke Kita Jamper Di bagian Aki 12V Warna Merah Bukan yang Strip Bukan yang Merah Strip Hitam Ini Strip Hitam Jalur Kontak Ini Sudah Jalur Lagi Dan Sedangkan Ini Untuk Kupam Ini Kupam 2 Nah Kita jamper Bagian Kontak 12V Kalau Warna Hitam Jalur Kontak Ya Kita Mungkin Ini Kita Dengar Suara Suara Kemudian Kita Saka Tengah 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 Hai gua 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 aku lakukan dengan normal cuma kontak ini kontak tidak bisa mati guys maksudnya masih tetap hidup caranya gimana kita lanjut lagi jadi kita bikin jalur kontak ini kita nggak perlu bikin relay-relay lagi starter lagi di sini kita bikin kontak di sini ini aku bisa bikin kontak ini kita putus aja nanti kalau aku udah berfungsi normal kita sambung kembali ini udah nggak tidak dipakai kita bikin ini satu aja cukup ya kalau bisa nih ganti kabel warna hitam saya menggunakan pola sulata biar lebih oke di sini udah kita jumper dari kabel arus kontak 12 volt warna merah kemudian lanjut ke hitam cuci putih ya di jumper di bagian kontak nah terus nah ini kan susah sambungan kontak yang jalur kabel ini kalau ini kabel bodi nah ini kita harus yang hitamnya kita harus sambungkan kembali kita bikin seperti ini ya kemudian ini kita isolasi ini juga kita isolasi dan kabel kontak ya kabel kontak warna merah strip hitam kemudian hitam tanda bento-bento putih kita sambungan kembali seperti ini kemudian kita klik kemudian kita kontak kemudian kita kontak kemudian kita sudah kembali stator 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 sudah normal stator 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 dengan normal dan kabel-kabel ada yang putus kita udah jemper-jemper seperti teman-teman subscriber dimanapun anda berada udah mengikuti sobat-sobat yang udah ngebantu cuman masih tidak ketemu intinya ilmunya sangat bermanfaat ini kita menghadapi yang benar-benar rumit juga gitu aja video dari saya sekian mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat buat teman-teman semua jangan lupa like, komen, subscribe channel TENYA HOMESPEED oke guys selamat menikmati